Assalamualaikum teman-teman selamat malam ya pada video kali ini masih mengenai seputar tiktok shop ya teman-teman nah pada video ini saya ingin membahas Bagaimana cara mengaktifkan balasan otomatis ya balasan otomatis untuk obrolan di tiktok shop ya biasanya jika customer ingin order itu biasanya chat yang menanyakan stok barang dan sebagainya Nah untuk mengaktifkan balasan otomatis Mari kita ikuti video tutorial berikut ini langsung saja ya teman-teman kita buka di seller strip ID.tiktok.com ya nanti akan dibawa ke beranda tiktok shop seperti ini Nah langsung saja teman-teman di pojuan kanan bawah ini nah pojuan kanan bawah ini yang saya kalingkari pakai Hai kursor ini ya ini ada menu obrolan Nah untuk menu obrolan ini langsung saja kita klik ya teman-teman Nah kita akan dibawa ke jendela baru ya teman-teman jendela chat untuk tiktok shop Nah setelah terbuka Mari kita plus dulu ya pop-up yang mengganggu seperti ini Oke langsung saja kita ke sebelah kiri ya teman-teman nah sebelah kiri ini ada beberapa menu ya menu pesan dan menu analisa chat dan kemudian ini ada kelola ya ada simbol dari pengaturan ini kelola ini kita klik ya sebelah kiri ini ya Nah kita klik kemudian kita pilih Hai sambutan obrolan ini ya teman-teman disini ada menu sambutan obrolan yang kita klik saja Hai nah disini ada teks sambutan ya teman-teman nah ini ada kolomnya Hai nah ini kita isi saja ya misal Hai terima kasih telah menghubungi kami Hai ini kita isi bolasan otomatisnya ya Hai selamat menikmati selamat menikmati nah misal seperti ini nah ini setelah selesai kita tulis untuk balasan otomatis di kolom penulisan ini ya ini langsung saja kita pilih simpan ya teman-teman nah ini untuk konfigurasi secara manual nah ini bisa dipilih ya sesuai topik yang ingin dipilih ya jika kita pilih dinamis ini berarti otomatis balasan ini secara otomatis yang kita tulis ini ya teman-teman nah kemudian di menu simpan ini kita tinggal klik menu simpan ini ya teman-teman oke langsung saja kita klik simpan nah kirim perubahan untuk ditinjau sambutan baru hanya dapat digunakan setelah disetujui oleh toko tiktoknya kemudian kita klik kirim nah berhasil dikirim ya ini sedang ditinjau oleh customer service tiktok shop ya teman-teman nah simpan saja untuk balasan otomatis ini atau teks sambutan ini bisa disetujui oleh tim customer service tiktok shop nah jadi seperti itu untuk tutorial ya cara mengaktifkan balasan chat otomatis di menu operan tiktok shop ya teman-teman oke cukup sekian ya teman-teman tutorial dari saya semoga dengan video ini bisa membantu teman-teman penjual pemula semua untuk mengaktifkan balasan otomatis oke cukup sekian jangan lupa ditunggu subscribe nya jika video ini bermanfaat bisa dibagikan ke teman-teman semua ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati